Aksi pengeroyokan hingga tewas terjadi di Jalan Transpaniai, Kabupaten Dogiai, Papua. Aksi kekerasan berujung kematian terhadap sopir truk yang terjadi beberapa waktu lalu di Jalan Transpaniai, Kabupaten Dogiai, Papua diduga akibat dituduh menabrak seekor babi. Dalam video yang viral di media sosial berdurasi 2 menit, warga menganiaya supir yang bernama Yus Yunus menggunakan kayu di hadapan aparat kepolisian yang mencoba melerai korban dalam amukan masal. Namun sayangnya korban pun tewas dengan luka di bagian kepala. Cukup menyesalkan juga penyantin dan menjaga informasi bahwa orang itu itu dicuriganya. Dicuriganya menurunkan tabrak lari terhadap korban itu. Apakah peneraraannya kami cium? Ternyata bukan dia, sebenarnya. Nah, di titik kita akan menurunkan, kita turunkan. Kita coba politikasi tentang kelapaannya, makta. Kita nuri koman-panggila kita harus menerima kasih hyvä, apakah penerangan yang dituduh? Omdat kita harus mencoba melihatnyaemahkan. Mata kita harus mencoba melihatnya.